Intro Inilah Universitas Islam Negeri Uwin Antasari II di kota Banjarbaru yang sebelumnya mendapat bantuan surat berharga syariah Ada beberapa fakultas yang dipindahkan yakni Fakultas Usuluddin, Da'wah, dan Tarbiah Kampus juga menambah Fakultas Sain Teknologi atau Sain Tech yang sebelumnya tergabung di Fakultas Tarbiah dengan mengoptimalkan prodi umum seperti fisika dan biologi Nah untuk saat ini ada beberapa fakultas yang diindahkan ada Fakultas Usuluddin Maniara ada Fakultas Bawah dan Komunikasi kemudian ada Fakultas Tarbiah dan Kependidikan kemudian ada juga nanti Fakultas Sain dan Teknologi atau Sain Tech yang mana prodi-prodi dari Tarbiah yang umum terutama seperti tadi sekininya biologi itu akan masuk ke Fakultas Sain Tech Salah satu mahasiswa Fakultas Sain Tech mengaku awalnya hanya coba-coba namun kemudian menjadi kebanggaan tersendiri baginya Karena Ulun memilih Sain Tech karena pertama Ulun penasaran dengan ilmu kimia awalnya mungkin cuma ikut-ikutan teman saja tetapi setelah kelamaan-kelamaan itu setelah mengetahui banyak hal ya Alhamdulillah sangat suka dengan Sain Tech sekarang ini apalagi kan gedungnya baru di sini Kampus yang mulai beroperasi September lalu disambut baik Gubernur Kalsel Samirinur Ia berharap bisa mengembangkan keilmuan dan infrastruktur Bagus sekali ya karena kampus sebagai laboratorium ilmu dia harus terus berkembang sejaknya dengan keilmuan itu sendiri dan infrastrukturnya Kalau di Banjar Masin kan sudah lumayan padat Banjar baru masih banyak lahannya kosong masih bisa digunakan untuk pengembangan-pengembangan keilmuan khususnya perguruan tinggi itu kan akan lebih mengembangkan kawasan yang masih kosong itu dengan adanya kampus dan kampusnya kampus negeri tentu saja akan lebih banyak nanti mungkin ya pertumbuhan penduduk di sekitar itu untuk bertemu tinggal Uwin Antasari di kota Banjarbaru ini memiliki 4 fakultas dengan fakultas baru Saintec dilengkapi dengan gedung rektorat auditorium hingga perpustakaan Banua TV Banjarbaru melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!